Ini kesaksian beberapa nelayan terkait Air Asia. Teluk Kumai di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, menjadi titik pusat dalam pencarian dan evakuasi korban pesawat Air Asia KZ-8501. Teluk yang dipenuhi banyak nelayan itu ternyata memiliki cerita versi para pencari ikan yang diduga melihat pesawat tersebut. Salah satu warga dari Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Pangkalan Bun, Rahmat 50 mengungkapkan mendengar adanya ledakan pada Minggu 28 Desember 2014 pukul 7 WIB. Jam pukul 7 pagi saya mendengar adanya ledakan. Saat itu langsung ada kabut, kabut seperti musim kemarau. Nah sekitar jam pukul 9 pagi tiba-tiba hilang itu kabut. Ujar Rahmat kepada Liputan 6.com di Pelabuhan Kumai, Rabu 31 Desember 2014. Saat ditanya apakah melihat kapal tersebut, Rahmat mengatakan tidak sama sekali. Bahkan yang mencirikan pesawat Air Asia tidak disebutkannya. Saya tidak melihat, soalnya saya itu anginnya kencang dan hujannya deras. Saya lagi mancing, hujannya deras namun sekitar pukul 7 WIB itulah agak teduh. Tapi waktu itu awannya hitam, tutur dia. Ia menegaskan mengetahui pesawat Air Asia itu karena cerita dari kakaknya yang di rumah. Saya hanya mendengar cerita kakak di rumah, dengar di daerah kita banyak mencari pesawat, nah saya perkirakan itu, tandas Rahmat. Berbeda dengan Rahmat, Darsono 36 warga Pantai Umbang di Kalimantan Tengah, mengaku melihat pesawat yang diduga Air Asia. Hari Minggu sekitar pukul 6 lewat 30 menit WIB, saya lagi mencari ikan. Saat itu saya lihat pesawat terbang dari Tanjung Puting menuju Tanjung Pandan, kemudian memblok lagi ke arah laut. Saat itu cuacanya kabut besar dan hujan gede timbul, jelas dia. Namun kembali saat ditanyakan apakah dirinya benar melihat Air Asia, dirinya hanya menyebutkan warnanya saja. Iya saya lihat, warnanya merah putih, agak jauh, gak begitu jelas. Saya lihatnya jam 6 lewatan lah, ucap Darsono. Tak jauh berbeda, Fendi 50 warga kubu menegaskan melihat pesawat tersebut dengan waktu yang sama persis seperti yang disebutkan Darsono saat jam 6 lewat. Namun, dirinya juga sulit memastikan kapal tersebut adalah Air Asia atau tidak. Saya lihat jam 6 lewat, itu pesawat. Lewat saja terbang rendah di Kumai, tapi saya tidak hiraukan. Waktu itu saya sedang membetulkan atap daun dekat rumah untuk kandang ayam, jelas dia. Lagi-lagi seperti saksi rahmat, Fendi juga menegaskan mengetahui pesawat tersebut di Dugair Asia setelah melihat adanya keramaian mencari pesawat Airbus A320.200 tersebut. Saya lihat ramai-ramai pencarian pesawat Air Asia, bahasa kerennya itu saya langsung mengaudit pikiran saya, jadi ingat ada kapan melintas pesawat tersebut. Tungkas Fendi.